Intro Lahir di Katasura 6 Agustus 1717, meninggal di Yogyakarta pada 24 Maret 1792, pada umur 74 tahun, merupakan pendiri sekaligus Raja Pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah antara tahun 1755 sampai 1792. Nama aslinya adalah Raden Masujana yang setelah dewasa bergelar Pangeran Mangkubumi yang merupakan putera Amangkurat IV Raja Kasunanan Kertasura yang lahir dari selir bernama Mas Ayu Tejawati pada tanggal 6 Agustus 1717. Pada tahun 1740 terjadi pemberontakan orang-orang Cina di Batavia yang menyebar sampai ke seluruh Jawa. Pada mulanya, Paku Buwono II atau kakak Mangkubumi mendukung pemberontakan tersebut. Namun ketika menyaksikan biak VOC unggul, Paku Buwono II pun berubah pikiran. Pada tahun 1742, Istana Kertasura diserbu kaum pemberontak. Paku Buwono II terpaksa membangun istana baru di Surakarta. Sedangkan pemberontakan tersebut akhirnya dapat ditumpas oleh VOC dan Cokroningat dari Madura. Sisa-sisa pemberontakan yang dibimbing oleh Raden Mas Syahid, keponakan Paku Buwono II dan Mangkubumi berhasil merebut tanah Sukawati. Paku Buwono II mengumumkan sayembara beradiah tanah seluas 3.000 cacah untuk siapa saja yang berhasil merebut kembali Sukawati. Mangkubumi dengan berhasil mengusir Mas Syahid pada tahun 1746, namun ia dihalang-halangi patih Pringgalaya yang menghasut raja supaya membatalkan perjanjian sayembara. Datang pula Baron Van Imhoef, Gubernur Jenderal VOC yang makin memperkeruh suasana. Ia mendesak Paku Buwono II supaya menyewakan daerah pesisir kepada VOC seharga 20.000 rial untuk melunasi hutang keraton terhadap Belanda. Hal ini ditentang Mangkubumi. Akibatnya terjadilah pertengkaran di mana Baron Van Imhoef menghina Mangkubumi di depan umum. Mangkubumi yang sakit hati meninggalkan Surakata pada bulan Mei 1746 dan menggabungkan diri dengan Mas Syahid sebagai pemberontak. Sebagai ikatan gabungan Mangkubumi, mengaminkan Mas Syahid dengan putrinya yaitu Rara Inten atau Gusti Ratu Bendoro. Hamengkubumi I secara genealogis adalah keturunan Brawijaya V baik dari ayahnya Amangkurat IV maupun dari ibu danya Mas Ayu Tejawati. Dari garis ayahandanya, silsilah ke atas yang menyambung sampai Brawijaya V secara umum sudah pada diketahui. Namun dari pihak ibu danya masih sedikit yang mengungkapkannya. Dari Brawijaya V, seorang dari putranya bernama Jakadalak yang kemudian menurunkan wasi Serowo atau pangeran panggung. Pangeran panggung selanjutnya berputera pangeran alas yang memiliki anak bernama Tumenggung Perampilan. Tumenggung Perampilan mengabdikan diri di Pajang pada Sultan Hadiwijaya dan beliau berputera Kiai Jipkaka di Kepundung, Jawa Tengah. Selanjutnya Kiai Jipkaka ini menurunkan putera bernama Kiai Resoyuda. Dari Resoyuda ini menurunkan putera bernama Ngabihi Hondoroko yang selanjutnya punya anak putri bernama Mas Ayu Tejawati, Ibunda Hamengku Buwona I. Perang antara Mangku Bumi melawan Paku Buwona II yang didukung VOC disebut para sejarawan sebagai perang suksesi Jawa ketiga. Pada tahun 1747, diperkirakan kekuatan Mangku Bumi mencapai 13.000 orang prajurit. Perang ini dikenal dengan Perang Tahta Jawa ketiga. Pertempuran demi pertempuran dimenangkan oleh Mangku Bumi. Misalnya pertempuran di Demak dan Gurubukan. Pada akhir tahun 1749, Paku Buwona II sakit parah dan merasa ajalnya sudah dekat. Ia pun menyerahkan gedalutan negara secara penuh kepada VOC sebagai pelindung Surakarta tanggal 11 Desember. Sementara itu Mangku Bumi telah mengangkat diri sebagai raja bergelar Paku Buwona III tanggal 12 Desember di markasnya. Sedangkan VOC mengangkat putera Paku Buwona II sebagai Paku Buwona III tanggal 15. Dengan demikian terdapat dua orang Paku Buwona III yang satu disebut Susuhunan Surakarta. Sedangkan Mangku Bumi disebut Susuhunan Kabanaran. Karena bermarkas di Desa Kabanaran di daerah Mataram. Perang kembali berlanjut. Pertempuran besar terjadi di tepi sungai Bukowonto tahun 1751. Dimana Mangku Bumi menghancurkan pasukan VOC yang dipimpin Kapten Dekler. Orang Jawa menyebutnya Kapten Klarek. Pada tahun 1752, Mangku Bumi dengan Raden Masai terjadi perselisian. Perselisian ini berfokus pada keunggulan supremasi tunggal atas Mataram yang tidak terbagi. Dalam jajak pendapat dan pemungutan suara, dukungan kepada Raden Masai oleh kalangan elit Jawa dan tokoh-tokoh Mataram. Mencapai suara yang bulat mengalahkan dukungan dan pilihan kepada Mangku Bumi. Dalam dukungan elit Jawa menemui fakta kalah dengan Raden Masai, maka Mangku Bumi menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengalahkan Raden Masai. Tetapi Mangku Bumi menemui kegagalan. Raden Masai kuat dalam dukungan pilihan oleh elit Jawa dan juga kuat dalam kekuatan bersenjata. Mangku Bumi bahkan menerima kekalahan yang sangat telah dari menantunya yaitu Raden Masai. Akibat kekalahan yang telah, Mangku Bumi kemudian menemui VOC menawarkan untuk bergabung. Dengan Pak Guberno III sepakat menghadapi Raden Masai. Tawaran Mangku Bumi untuk bergabung mengalahkan Raden Masai akhirnya diterima VOC pada tahun 1754. Pia VOC diwakili Nikolas Harting yang menjabat gubernur wilayah pesisir Utara Jawa. Sebagai perantara adalah Saik Ibrahim, seorang Turgi. Perundingan-perundingan dengan Mangku Bumi mencapai kesepakatan. Mangku Bumi bertemu Harting secara langsung pada bulan September 1754. Perundingan dengan Harting mencapai kesepakatan. Mangku Bumi mendapatkan setengah wilayah kerajaan Paku Bumi III. Sedangkan ia merelakan daerah pesisir di sewa VOC seharga Rp20.000. Dengan kesepakatan Rp20.000 dibagi dua. Rp10.000 untuk dirinya Mangku Bumi dan Rp10.000 untuk Paku Bumi III. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755 dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kianti yang mengakui Mangku Bumi sebagai Sultan Hamengku Bumi I. Wilayah kerajaan yang dipimpin Paku Bumi III dibelah menjadi dua. Hamengku Bumi I mendapat setengah bagian. Perjanjian Kianti ini juga merupakan perjanjian persekutuan baru antara pemberontak kelompok Mangku Bumi bergabung dengan Paku Bumi III dan VOC menjadi persekutuan untuk melenyapkan pemberontak kelompok Raden Masahid. Bergabungnya Mangku Bumi dengan VOC dan Paku Bumi III adalah permulaan menuju kesepakatan sebagai Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Dari persekutuan ini dapat dipertanyakan, mengapa Mangku Bumi bersedia membagi kerajaan Mataram? Sedangkan perselesiaan dengan menantunya Raden Masahid berpangkal pada supremasi kedalatan Mataram yang tunggal dan tidak terbagi. Dari pihak VOC langsung dapat dibaca, bahwa darah pembagian Mataram menjadikan VOC keberadaannya di wilayah Mataram tetap dapat dipertahankan. VOC mendapat keuntungan dengan pembagian Mataram. Sampai jumpa di video selanjutnya.